I think you're strong enough, no, no You believe in life after life I can feel something inside the same I really don't think you're strong enough Brrrr, takut! Pak Albert beneran mau beliin itu tiket pesawat? Iya dong, tadi kan saya udah telepon Udah dititipin belum? Kenapa ini teman saya? Mas kenalin mas ini Halo, SD Kenapa memang kamu nanya? Itu tiket pesawat, kenapa? Jadi memang orang-orang dirai kit pesawat burungnya Tapi gak kayak yang ini kan? Ada apa? Ini ada orang yang bener-bener beli tiket pesawat tapi banyak banget Pak Albert 80 kursi pesawat dipesan untuk elang Burung elang? Burung elang Mirip tapi kalau saya gak 80 Cuma setengah aja Ini pangeran dari Arab Saudi Ia membeli tiket pesawat untuk 80 elangnya Dan pesawat ini menuju ke Jeddah Loh ampuh Wah tulangnya bagus-bagus ya Jadi ini di dalam Di kabin pesawat atau di kabin barang? Iya Oh beneran Beneran Asli satu-satu Astaga Ya orang pangeran yang pesen ya pasti boleh Duitnya dikit pasti ya Pak? Iya duitnya dikit pasti Anjing jenis apa bunyinya kayak Kayak cu-cu-cu-cu Kayak suara nangisnya si explorer itu ya? Iya kayak panger Yorkshire Yorkshire Warnanya emang dua warna gini ya? Asli warnanya ya? Basically mereka kalau kecil warnanya cenderung hitam Oh justru hitam Tapi makin dewasa makin bertumbuh Nah dia akan berubah sendiri warnanya Jadi mix hitam dengan gold Dengan gold Iya Jenis ini cenderung jarang barking Jarang gonggong Jarang gonggong gitu kan Nah jadi ya kain-kain lah Kain-kain Lutuh banget ya Ini kayaknya kedinginan ini Melihara susah gak nih Mas? Sebenernya peliharanya gampang sih simple Karena ini anjing ya bisa dibilang toy dog lah ya Jadi peliharanya yang penting pelaten Mandiinnya seminggu sekali Yang ini laki namanya Thomas Ah Thomas Halo om Halo Thomas Halo Thomas Halo Tante Halo Kamu Prennya mana Prennya? Thomas and Pren Ini siapa ini? Nah ini Marsya Marsya Iya Cantik ya Tapi bener kayaknya ini cocok kayak buat fashion show Karena rambutnya adalah salah satu yang terindah kan ya Betul Muka Mukanya ada tuh kalangan rambut aja Dia tuh kemarin ke cakar-cakar pak Ke cakar muka sendiri rambutnya Car moody Oke ini ada kucing lucu fashion show Jadi komunitas pencinta kucing di Medan Mengadakan acara fashion show kucing Jadi lucunya kucing ini berlenggak lenggok Ini adalah adri jenis kucing ras lokal dan manca negara Kayak gimana? Coba kita lihat Berlenggak lenggok bak model Kucing-kucing ini makin menggemaskan Karena kostum yang mereka kenakan Ya, fashion show adalah satu dari beragam aktivitas yang dilakukan komunitas pecinta kucing di Medan Sumatera Utara Beranggota kampuluhan ekor kucing ras lokal dan manca negara Komunitas ini rutin menggelar pertemuan seminggu sekali terutama akhir pekan Acara ditutup dengan kontes melahap makanan Yang terlebih dahulu menghabiskan sajian keluar jadi pemenangnya Ini di Indonesia banyak yang pelihara jenis ini ya? Jenis ini cukup banyak sih Kisarannya kalau beli itu harganya berapa sih? Sebenarnya sih harganya tidak terlalu mahal Ini kisarannya mungkin sekitar 3 juta Sampai mungkin kalau yang jenisnya kecil sekali mungkin seperti ini Ini mungkin sekitar 5 juta Saya juga ada yang lebih lucu lagi sebetulnya Apa? Ada yang di sebelah rumah saya Oh iya? Ada tetangga baru pindah Wah lucu banget Lucu banget Cewek? Ayamnya 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 Oke mas, kalau gitu terima kasih sudah datang di pagi-pagi Sudah memberitahu kita informasi tentang jenis anjing ini ya Dadah Thomas Tahan terlalu ya, tahan terlalu masnya ya Munggu mas, munggu mas Dadah Thomas, dadah mas ya Dadah, dadah Cio mas, munggu Ini kenapa ya? Yasti Kenapa? Ini kenapa ini? Tadi kan abis itu dibawa ke spa, salon gitu Udah wangi sih Enggak, bawa kambing Tapi Ini kan kambing Ini Pak Albert Halo mas Niki, apa kabar? Ini Pak Albert Oh, Pak Albert Ini Pak Albert Kenapa, kenapa, kenapa Kan tadi tuh liat ada anjing tuh menunggu, disalonin terus Wangi ya Tadi saya coba salonin Tetap bau, terus Kayaknya gak bersuara lagi abis itu Kenapa? Coba kita lihat dulu Tidak, perengus ya Kalau kambing tuh atau domba tuh ya Kenapa bawanya begitu ya? Coba tak liat dulu ya Coba tak liat dulu ya Dimakan saja gak berani Saya belum Gak pernah berhasil makan daging kambing Tata mata saya 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 Mungkin ini dia memang harus kita bikin istirahat Oh Ketika anda bangun lagi Anda akan merasa wangi Dan semua orang mencium anda menjadi wangi Coba dicium Oh iya Tapi kan itu pakai Pakai alam sadar Coba dicium Iya Itu kan pakai alam sadar Itu kan aslinya pak Kenapa ya Domba sama kambing itu Peringus gitu Bau gitu ya Karena kebanyakan bunuh kan Itu ku aja bilang kan Kenapa sih domba Atau kambing itu bau Pasti mikirnya Karena mereka tuh gak mau mandi Takut akan air Termasuk hewan yang takut akan air Ternyata itu semua salah Tapi itu ternyata Salah Kambing dan domba bau itu Karena di dalam tubuh hewan itu Ada kelenjar bau Smellius Smellius Peringusun Nama kelenjarnya ya Smellius Peringusun Itu ada di daerah sekitar tanduk justru Oh itu dia Makanya kalau mau Nyium Betapa baunya kambing itu Coba aja diindus di sekitar tanduk gitu Itu ada kelenjar bau Peringusun Bau lus Jadi bagian ketiak itu gak bau ya dia Justru dia bagian ketiak malah Dia sering pakai deodoran ya Jadi kayaknya Justru masih aman Jadi untuk menghilangkan kelenjar bau tersebut Deodorizer Proses ini bertujuan untuk mematikan kelenjar bau yang mengeluarkan bau perengus Caranya bisa dengan melakukan pemanasan di daerah sekitar tanduk selama 5-10 detik Ini gimana yang nyuruh mereka pemanasan Sudah senang bu Gue masih belum dapat jawabannya Pasti ya Tapi intinya memang kenapa mereka itu bau bukan karena mereka gak mau mandi Si domba atau kambing itu Justru emang karena ada si kelenjar bau itu Mau dimandiin kayak apa juga tetap bau Tetap aja bawang bombaycin gitu kan Oke 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 Hmm Gitu sih Ini apa ya? Om Kenapa ayamku ngomong? Gak ada suaranya ya om ya? Pernahal baru kasih makan ayam goreng pada om Ayam bekan di bawah Ayamin makan ayam lagi Ayamku jangan dikasih makan ayam dong Coba liat Bagaimana Ayam ini punya suara yang indah sampai 13 tingkat ketika ia berkokok Seperti apa coba kita lihat Suara berkokok inilah ciri khas ayam kukuak balengge Ayam khas dari kecematan Tigulurah, Kabupaten Solo ini Punya nada bertingkat hingga 13 tingkatan suara Ada sejumlah jenis ayam kukuak balengge berdasarkan warna bulu Ada ayam kinantan, biryang, kuria, taduang Semua ayam ini dibudidayakan warga demi menjaga kelestariannya Salah satunya dipeternakan milik Nardi Pakar ayam kukuak balengge ini merawat ayam unik ini dengan pakan khusus Untuk menjaga keindahan bulu dan suara ayam Kini maskot Kabupaten Solo ini diambang kepunahan Warga meminta semua pihak bahu-membahu melindungi ayam bersuara khas endemik Sumatera Barat Mau yang kaya gitu bunyi suara kokokannya Ada juga yang ayam ketawa gitu kan? Iya, iya, iya Ada Ayam ketawa itu Iya, iya gitu Atau ini ada spesies hewan baru Apa? Kamu ntar kasih itu Apa? Dari Indonesia Apa? Hiu Hiu? Hiu mah udah ada pak dari dulu pak Hiu emang bunyinya gitu? Dia kaya ayam beneran malah jatuh kok Ini hiu halmahera Ditemukan di perairan timur Indonesia Panjangnya 71 cm Ini hiu baru ya? Iya, disebut hiu berjalan karena hewan ini bergerak tidak seperti ikan pada umumnya Kok jalan ya? Oh ada kakinya kali? Eh tapi kok cuma itu doang Ada spesies baru juga Kelabang Tobini Ini spesies baru hewan kaki seribu ini Awalnya ditemukan di gua-gua Marmer, Taman Nasional Sequoia, California Pungga 414 kaki dan 200 kelenjar racun rambut yang mengeluarkan sutra Ini nih nih, ini spesies baru itu ke labang Tobini Banyak banget ya spesies baru Ada lalat bermata raksasa ya Oh itu matanya Diperkirakan hidup 50 juta tahun yang lalu karena fosil yang ditemukan di Washington Lalat jenis ini banyak dijumpai sampai saat ini Palbert Dan termasuk serangga pemakan daun Kayaknya ini banyakan makan telur ya? Iya ya, sorry, begitu ya Bisulan ya Bisulan Pergi deh Om ya Iya deh Lah kenapa jadi ayam ini ditukar sama kami gak, Mak? Wah, burung saja Woy, maling, woy, maling Kalau gitu saya kejar dulu deh Itu orang burung kesukaan saya kok Sekalian saya mau ngumpulin air Cuma satu burungnya? Iya, cuma satu, ya itu yang diambil itu Oh, yaudah kejar lah Sekalian saya mau ngambil air Ngapain ngambil air? Buat, jadiin listrik Ah, bercandaan nih Loh, kebetulan rumah saya mati lampu semua memanfaatkan air laut menjadi listrik Emang ada yang bisa kayak gitu, Pak Albert? Nanti tak kasih sama kamu biar lihat nanti beritanya setelah yang ini Tetap di pagi-pagi Semangat! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!